menjinakan more batu mudah hutan ya ini salah satu caranya seperti ini jadi di video sebelumnya sudah saya bahas juga ada beberapa cara untuk menjinakan more batu mudah hutan jadi disini kebetulan ada bahan praktek lagi dan ada banyak temen baru yang bertanya jadi ini more mudah hutan yang udah rawatan beberapa bulan kayak gitu temen-temen dan kasunya sama dengan temen-temen setelah mabung masih tetap aja giras atau misalkan udah makan fur kayak gitu temen-temen dan ini kondisinya saya bilang dulu yang pertama temen-temen ini saya zoom ya nah ini udah rawatan beberapa bulan karena belum kurang terawat ya ini dulu ada beberapa ekor yang satu salah satunya kemarin di chest disini digantang itu lagunya bagus sekali dan ini ada temen kecomania yang beli waktu itu ditinggal ke Kalimantan gak keurus akhirnya ekornya patah-patah kita buat praktek kemarin saya cabuti ekornya jadi burung ini setelah dicabuti ya mungkin agak stres sedikit ya temen-temen nah cara satu-satunya bagaimana ini yang pertama pengablakan di tempat rame atau pinggir jalan seperti ini nah ini di jalan seperti ini wow itu siapa itu gedung anak oke temen-temen kita lanjut jadi pengablakan di pinggir jalan ini sangat mempercepat penjinakan mureh batu mudah hutan dengan catatan perlu diingat temen-temen burung yang udah fur rawatan agak lama jadi kalau misalkan baru beli mudah hutan langsung ditaruh pinggir jalan kini biasanya burung tersebut rawan stres jadi kalau udah fur rawatan lama jadi dia udah anti stres kita taruh ya dia blak lah pinggir jalan seperti ini ini tadi udah dia itu kelihatan nyantai-nyantai aja ya temen-temen yang pertama itu yang selanjutnya perawatan selanjutnya ya sering dimandikan keramba jadi banyak sekali yang tanya penjinakan lebih cepat bagaimana mandikan keramba jadi jangan disemprot ya ketika disemprot itu kadang-kadang dia takut sama yang nyemprot atau trauma nah seperti biasanya saya taruh atau dimandikan keramba seperti di pojok sana nah itu terus selanjutnya gunakan terapi jangkrik caranya bagaimana jangkrik cari kita cari lidi panjang kita kasih jangkrik disuapi temen-temen nah lama-kelamaan jangkriknya itu dipotong oke temen-temen kita lanjutkan ya sebentar lagi yang pertama dengan terapi jangkrik itu kita memakai lidi panjang lidinya panjang kalau udah mau disuapi nanti lama-lama dipotong jadi hitungan 2 hari dipotong-dipotong lama-lama lidinya akan pendek setelah itu kita suapi dengan tangan kalau udah disuapi dengan tangan itu kita lakukan kita lakukan setiap hari seperti itu nanti kalau udah dirasa jinak kita hentikan penyuapan itu tadi temen-temen kenapa dihentikan nanti kalau kejinakan bisa ngelowo ya seperti itu jadi itu tadi tip sederhana atau singkat sekali tipnya tetapi sangat menjarap nanti temen-temen bisa praktekan di rumah ya cara penjinakan seperti itu oke terima kasih selamat menikmati